Halo, nama gue Dika. Di video kali ini gue akan ngebahas produk perawatan diri apa sih yang bisa dibuat dari bahan-bahan yang ada di rumah lo. Nah yang kali ini akan gue bahas tuh sebenernya garam. Bukan garam masak sih, tapi garam rosok. Nah ini tuh bisa dipakai buat merendam kaki lo. Jangan salah setangka, selain membuat makanan, produk garam lo ternyata bisa dipakai juga buat produk perawatan diri lo. Manfaatnya apa aja sih? Satu, dia menjaga kesihatan kulit kaki lo. Kedua, dia bisa mengatasi bau kaki. Ketiga, merawat kuku. Ketiga, keempat, mengatasi tulis pecah-pecah. Dan yang terakhir, dia juga bisa mengatasi infeksi jambur yang ada di kaki lo. Apa aja sih yang lo butuhin? Pertama, lo butuh baskom. Nanti ini diisi aja air sekitar 3-4 liter air hangat. Yang kedua, opsional sih, tapi lo bisa juga pake essential oil nanti buat dicampur. Dan yang terakhir, yang lo butuhin adalah garamnya. Cara pake gimana sih? Gampang kok, gak terlalu susah. Pertama, siapin dulu baskom dan tuang 3-4 liter air hangat. Kedua, masukin garamnya. Dan yang terakhir, tuang deh beberapa essential oil. Setelah itu rendam kira-kira sekitar 15 menit. Garam yang gue pake disini tuh garam crossock. Yang sebenernya gampang kalian temuin di pasar-pasar. Cuma mengingat kondisi seharian agak sulir. Kalian bisa dapetin garam ini cukup dengan pembelian produk apapun yang ada di BannerShift.com. Sekian video dari gue. Kalau suka sama video ini, jangan lupa klik like dan subscribe. Jangan lupa tulis di kolom komentar kalau ada produk perawatan diri lain yang bisa dibuat dari bahan-bahan yang ada di rumah. Sampai jumpa di video lain. Have a Banner Day!